Hai teman-teman ngoprek jumpa lagi dengan hobi ngoprek 75 ngoprek kali ini saya masih akan membahas dan memanfaatkan relay 12 pol seperti hanya video sebelumnya dan kali ini saya akan membuat led pliplop atau strobo ya kalau kemarin saya membuat led placer hanya dengan satu buah led 12 pol tapi kali ini saya akan membuat pliplop atau strobo dua buah led seperti ini kebetulan ini led warna yang satu biru yang satu merah Oke bahan yang kita butuhkan kalau kemarin kita hanya menggunakan dua saja relay dan elko sama masih menggunakan yang seribu mikroparad ya teman-teman 25 pol dan kali ini ada tambahan satu lagi resistor 100 Ohm ya resistor 100 Ohm silahkan yang seperti ada apa bentuknya apa saja karena banyak macamnya yang jelas 100 Ohm ya jangan teman-teman lebih dari 100 Ohm karena kalau lebih dari 100 Ohm maka tidak akan berfungsi nanti flip-flopnya nah teman-teman skema sederhananya saya buatkan seperti ini baik ini relaynya saya gambarkan secara sederhana juga langsung sesuai bentuknya ini adalah pin com yang pintu pin tengah ini adalah pin catu daya atau lilitannya ini normal close dan ini normal open ya seperti biasa teman-teman sekalian elko masih sama dipasangnya seperti ini ya diparalel dengan pin positif negatif dilitan saya pasang positifnya disini negatifnya disini nah kemudian dari pin positif ke normal close kita jumper menggunakan resistor 100 Ohm ya kalau kemarin kan placer kita langsung jumper tanpa resistor sekarang di jumpernya menggunakan resistor 100 Ohm sedangkan untuk catu daya ini masih tetap seperti yang kemarin sama negatif ini negatifnya masih ke negatif kemudian positifnya kita ambil juga dari positif com hanya yang membedakan sekarang karena kita mempunyai dua buah lain ya baik yang warna atau satu warna nah yang satu kita positifnya ambil dari normal close ke positif lat kemudian lihat yang satu lagi positifnya kita ambil dari normal open seperti ini sedangkan bagian negatifnya ini di jumper disatukan ya dan kemudian dihubungkan juga ke negatif catu daya seperti ini oke eh mudah-mudahan cukup mudah skemanya nanti akan kita jelaskan langsung di perakitan ya Oke saya akan rakit dulu dan akan saya skip saja videonya langsung saja nanti ke hasilnya baik temen-temen ini rangkaiannya sudah jadi jadi seperti ini cukup mudah ini elkonya sama kepin kanan yang yang positifnya ini yang negatifnya kesini dan negatifnya sekaligus untuk negatif power supply juga dan negatif ke led ya jadi ini yang negatifnya digabung berduanya kemudian untuk positif tegangannya power supply nya diambil dari pincom dan positif Hai relay dengan normal close itu di jumper menggunakan resistor 100 Ohm kemudian ini kabel yang hijau untuk ke led yang satunya dan kabel yang merah ini Hai untuk ke led yang satunya lagi jadi bagian positifnya semuanya ya ini yang positifnya Hai seperti ini temen-temen dan ini yang negatifnya bentar terlepas Hai di jumper digabung jadi satu ya yang negatif lednya sama-sama juga di gabung atau di jumper ke negatif catu daya dan negatif relay Oke langsung kita coba teman-teman Hai flip-flopnya atau strobonya kita berikan catu daya lagi 12 volt Oke seperti itu ya sudah langsung berfungsi ya ini sengaja saya bedakan dua warna merah dan biru dan menyalanya bergantian seperti ini ya ini kecepatannya tinggal mengganti-ganti aja nilai elko ya kalau ingin lebih cepat temen-temen silakan menggunakan nilai yang lebih kecil kalau ingin lebih lambat gunakan nilai yang lebih besar Oke jadi saya kira itu ya untuk membuat led laser awal ulangi led flip-flop atau strobo menggunakan relay 12 volt dan juga led 12 volt terima kasih